PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PIHAK Hal ini berdasarkan Surat Direktur Badan Peradilan Agama No. 1812-DJA-HM.00-6-2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang peningkatan kualitas pelayanan. Pada poin 2, memberikan identitas kepada pengunjung yang berkepentingan di pengadilan dalam bentuk kalung nemtek, warna hijau untuk pihak berperkara, warna kuning untuk kuasa hukum, warna biru untuk saksi, dan warna merah untuk tamu lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara. Pada poin E, yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan memasuki area pengadilan maupun di luar pagar. Kami menyiapkan pita kalung, nemtek, kartu RFID, dan label sesuai dengan warna yang ditetapkan. Label-label ditempelkan pada kartu. Chip RFID digunakan untuk membuka pintu ruang sidang. Hijau untuk pihak berperkara, biru untuk saksi, kuning untuk kuasa hukum. Untuk membuka pintu, cukup tempelkan kartu pada mesin yang terdapat pada samping pintu ruang sidang. Jika kode terverifikasi, indikator lampu akan berwarna hijau. Pada sisi dalam pintu ruang sidang, terdapat sensor no touch. Untuk keluar dari ruang sidang, cukup dekatkan tangan pada sensor. Lampu sensor akan berubah berwarna hijau dan pintu dapat dibuka. Ruang sidang 1 Untuk masuk ke ruang sidang 1, tempelkan kartu akses pada mesin. Pada ruang sidang 1, kartu biru untuk saksi kami siapkan sebanyak 50 unit. Kartu hijau untuk pihak berperkara kami siapkan sebanyak 50 unit. Dan kartu kuning untuk kuasa hukum kami siapkan sebanyak 25 unit yang dapat digunakan untuk membuka semua pintu ruang sidang. Pada ruang sidang 1, kami siapkan remote untuk panitra pengganti. Ruang sidang 2 Untuk masuk ke ruang sidang 2, tempelkan kartu akses pada mesin. Pada ruang sidang 2, kartu biru untuk saksi kami siapkan sebanyak 50 unit. Kartu hijau untuk pihak berperkara kami siapkan sebanyak 50 unit. Dan kartu kuning untuk kuasa hukum kami siapkan sebanyak 25 unit yang dapat digunakan untuk membuka semua pintu ruang sidang. Pada ruang sidang 2, kami siapkan remote untuk panitra pengganti. Ruang sidang 3 Untuk masuk ke ruang sidang 3, tempelkan kartu akses pada mesin. Pada ruang sidang 3, kartu hijau untuk pihak berperkara kami siapkan sebanyak 50 unit. Kartu biru untuk saksi kami siapkan sebanyak 50 unit. Dan kartu kuning untuk kuasa hukum kami siapkan sebanyak 25 unit yang dapat digunakan untuk membuka semua pintu ruang sidang. Pada ruang sidang 3, kami siapkan remote untuk panitra pengganti. Ruang sidang 4 Untuk masuk ke ruang sidang 4, tempelkan kartu akses pada mesin. Pada ruang sidang 4, kartu biru untuk saksi kami siapkan sebanyak 50 unit. Kartu hijau untuk pihak berperkara kami siapkan sebanyak 50 unit. Dan kartu kuning untuk kuasa hukum kami siapkan sebanyak 25 unit yang dapat digunakan untuk membuka semua pintu ruang sidang. Pada ruang sidang 4, kami siapkan remote untuk panitra pengganti. Sekian dokumentasi bagian umum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.